Mungkin anakmu perempuan, kaya jeneng, serisik masari. Hubungannya nganggu baju kembun, dan selendangnya selendang biru. Ini mahkotan. Diajak jalan-jalan saya, diajak jalan-jalan kok ke makam itu, ke makam Soekarno. Jadi saya tanya, ini makam siapa? Ini adalah makam Soekarno katanya. Setelah jalan-jalan, itu naik kereta kencana. Jadi saya berpegangan sama ular itu kan, ekor ular di dalam ukiran kereta, kereta emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo di channel Rian Agus Widodo. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, itulah doa saya setiap hari. Monggo silahkan absen semuanya. Namanya siapa, kotanya di mana, biar saya ini kenal tambah deket sama kalian. Gitu. Mudah-mudahan kalian ini dalam keadaan sehat walafiat, banyak rezeki melimpah untuk hari ini. Amin. Oke. Dan saya senang sekali kemarin baca-baca, walaupun belum sempat membalas, mohon maaf ya. Ini nanti akan saya balas. Sabar-sabar-sabar ya. Karena ini ngapalin cerita banyak juga. Gitu kan ya. Terus baca-baca komentar ini, ada yang ngomong, Mas ceritanya kok seperti itu, terus puterannya kayak gitu. Nah, ini kan sesuai dari kiriman. Masa iya saya ini harus mengarang sendiri, untuk menghafal saja. Saya sudah ini kalau bisa ditempel koyo, ini bisa 5 meter. Gitu loh teman-teman. Nah, ini ada salah satu cerita, dari subscriber juga. Di sini namanya tidak disamarkan, kotanya juga tidak disamarkan. Beliau dari Aceh. Beliau bernama Bu Sumirat. Pengirim cerita ini Bu Sumirat. Dan Bu Sumirat sendiri yang mengalami cerita ini. Kemarin-maren ada yang ngomong, Mas ceritanya kok aneh kayak FTV? Kadang-kadang nggak usah kalian seperti itu. Saya sendiri ketika mengalami, loh kok ini kok urutannya kok, kayak tersusun rapi kayak film. Saya sendiri seperti itu. Nggak ya, Mas Ludwi? Kadang-kadang kita gini, tapi inilah cerita yang dikirimkan. Dan cerita ini pengalaman-pengalaman dari mereka. Saya juga harus menghargai sebuah pengalaman. Menurut saya nggak masuk akal, ternyata terjadi pada seseorang. Nah, di cerita kali ini, kiriman dari Bu Sumirat menceritakan, ada sebuah keluarga yang menjadi sasaran santet mematikan. Anehnya, dari anggota keluarga ini, tidak satu pun yang terkena dari serangan santet tersebut. Hingga pada suatu hari, terbongkarlah kalau keluarga tersebut dilindungi oleh Bunda Ratu Pantai Selatan. Terus, Mas Dudu, sesuai nggak sih sama judul? Kok ada presiden-presidennya? Nah, disinilah. Bunda Ratu mengatakan, jika keluarga tersebut masih ada hubungan darah dengan Presiden Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Yang biasanya, nama tempat toko ini disamarkan kali ini, sebagian dari yang akan saya ceritakan, ini real nama dari yang terjadi di cerita ini. Kejadian ini kisaran tahun 88. Ada sepasang suami istri, lelakinya ini, ini bernama Ian, dan istrinya, ini bernama Sumirat. Sumirat sendiri, biasa dipanggil dia. Mereka ini tinggal di satu tempat yang memang pada saat itu, rumah ini berjaraknya ini jauh sekali. Rumah, perkebunan, rumah, perkebunan, rumah, perkebunan, seperti itu. Jadi bertetangganya, ini ketika mereka ini bertemu di kebun, dia, atau Bu Sumirat, suaminya ini bekerja di perkebunan. Ian ini bekerja di perkebunan. Pernikahan mereka ini berjalan berapa bulan, Bu Sumirat, Budiyah, ini hamil. Di usia kehamilannya Budiyah, yang ketiga bulan, pada suatu malam, Budiyah ini sudah tertidur, bersama suaminya. Pada saat itu kamar ini tidak menggunakan pintu, hanya menggunakan korden, korden yang seadanya. Budiyah yang sedang tertidur, tiba-tiba dia merasakan ada orang yang membangunkan. Ah, siapa ya? Kok aku pengen bangun? Jadi kita pernah akan ngalamin di mana, kita sedang tertidur, akan tetapi kayak ada orang yang membangunkan. Kayak kita ini males untuk antara membuka mata, dan melanjutkan tidur. Ya kan? Kita pernah merasakan seperti itu. Nah, ini dirasakan oleh Budiyah. Pada saat itu Budiyah ini berat sekali untuk membuka mata. Akan tetapi, seruan suara-suara yang mengganggu di telinga Budiyah, ini akhirnya Budiyah ini bangun. Boom! Budiyah bangun, dikagetkan. Ini munculnya, seorang perempuan yang sangat cantik sekali, dengan menggunakan kemben, bermahkota, dan penak-pernik perhiasan yang ada di tubuhnya. Dia memperkenalkan diri. Dia, orang usah kaget. Aku Bundamu. Aku Bunda Ratu. Boom! Dia ini sepatah kata pun tidak bisa mengucapkan apa-apa. Dia ini melongo. Ini aku, aku tidur gak sih? Akan tetapi, dia bisa melihat suaminya. Suamiku tertidur. Ini aku, aku sedang menyaksikan seorang ratu yang sangat cantik sekali, dan memperkenalkan diri. Aku Bunda Ratu Selatan. Saat itu juga, Bunda Ratu bilang, Nah, tak usah kaget. Tak usah takut. Ulurkan tanganmu, nak. Ulurkan tanganmu. Budiah yang kebingungan mengikutinya, mengulurkan tangan. Merinding gak aku, cuy? Merinding, beneran saya merinding loh. Ini Budiah, mengulurkan tangannya. Saat mengulurkan tangan, Bunda Ratu langsung memberikan sebuah cundri, atau keris. Keris tersebut, diberikan kepada Budiah. Jagalah pusaka ini. Saat itu juga setelah diterima, pusaka itu langsung masuk ke dada. Belum sempat ia genggam, pusaka itu langsung masuk ke dada. Saat, ah, bum. Budiah merasakan ada sesuatu benda yang masuk. Di dia akan tetapi, hawanya ini dingin. Hawanya ini sejuk, tidak terasa sakit. Kayak ada batu es ditempelkan ke dada. Jadi kayak, bener-bener ini ada sesuatu yang masuk di dada saya. Pada saat itu, Bunda Ratu bilang, jika anakmu lahir seorang perempuan, berilah ia nama Sri Sukma Sari. Ini tidak disamarkan. Bener-bener tidak disamarkan. Pas saya telpon, saya menanyakan, bu ini ada yang disamarkan gak? Gak usah mas, gak apa-apa. Saya yakin tidak apa-apa mas. Yaudah, disini disuruh Bunda Ratu tersebut, ini ketika anaknya perempuan, berilah nama Sri Sukma Sari. Dan jika laki-laki, berilah nama Andi Sukocok. Pada saat itu, Budiah pun menganggu. Gipu. Saat menganggu, ini bebarengan dengan, hilangnya Bunda Ratu. Dan ketika, Bunda Ratu ini menghilang, ini bebarengan dengan, Ajan Subuh. Perasaan, tadi itu baru tidur. Belum lama. Memulai tidurnya ini belum lama. Perasaan tadi kayak, masih jam 10, jam 9. Kok bebaran tiba-tiba ada Ajan Subuh? Ini bener-bener yang dirasakan Budia ini kayak, terheran-heran di bagian ini. Kayak, loh kok udah Ajan Subuh? Pada keesokan harinya, Budia ini cerita sama Pak Ian. Pak, semalam aku mimpi seperti ini, seperti ini. Alah, kamu mimpi. Positive thinking. Yoh? Kita berpikir ke depan, jangan pikir yang aneh-aneh. Kamu harus menjaga bayimu. Lah, iyo Pak. Orang Bunda Ratu bilang seperti itu juga. Gak hanya aku disuruh menjaga bayi. Akan tetapi, Bunda Ratu juga memberikan nama ke anak kita. Maksudah, iyo Pak. Ini orang Aceh. Akan tetapi, ini bahasa Jawanya ini pintar banget. Karena pas waktu saya cerita, saya ngobrol di telpon, ini ibu si pengirim cerita, Bu Sumirat sendiri, ini mengatakan ke saya, Mas pakai bahasa Jawa saja, Mas. Saya paham kok. Saya pun mengiakkan. Iya, Bu. Singkat cerita, berapa bulan kemudian, Budia kembali lagi, saat dia mulai mau tertidur. Kali ini, dia ini, mau mulai. Belum sempat tertidur banget, baru memenjamkan mata. tiba-tiba, tiba-tiba, tiba-tiba kordian terbuka. Masuklah seorang perempuan cantik lagi. Siapa ya? Siapa? Budia ketakutan. Saat itu juga, perempuan cantik tersebut, ini mengatakan, kamu nggak usah takut. nama saya Ragil Kuning. Ragil Kuning. Dia mengatakan Ragil Kuning. Di sini tidak disamarkan ya. Ini mengatakan, nama saya Ragil Kuning. Saya diutus bunda, untuk mengajak kamu, ke suatu tempat. Ikutlah denganku. Dia kebingungan, mau menolak. Dia takut. Hingga pada akhirnya, Budia pun menganggukan kepala. Nurut ikutlah sama dia. Dan ketika, Budia ini menganggukan kepala, beliau langsung sudah berada di dalam gua. Dan gua tersebut, ini tidak jauh dari sebuah pantai, yaitu Pantai Parantritis. Saat itu, Nyir Ragil Kuning, ini berjalan di depan Budia, dan mengatakan, ikuti saya. Yang ia tuju, masuk ke dalam gua. Gua itu terlihat gelap sekali. Setelah itu, dia ini disuruh, untuk duduk di sebuah batu besar. Ikuti saya. Kamu duduk di sini dan bersihlah. Mirip dengan orang bersemedi. Satukan tanganmu. Ikuti arahan saya. Budia mengikuti. Dalam keadaan hamil. Saat itu, Nyir Ragil pun bilang, pejamkan matamu. Lihat dengan hatimu. Budia ini nurut, memejamkan mata akan. Tapi saat Budia memajamkan mata, dia justru bisa melihat terlebih jelas. Yang awalnya, gua ini gelap, ini tiba-tiba terang, benderang. Saat dia memejamkan mata, justru semua terlihat dengan jelas. Begitu juga dengan wujud Nyir Ragil tadi. Pada saat itu, Nyir Ragil ini menyuruh Budia untuk melanjutkan Smedi. Smedilah di sini. Dan ketika memejamkan mata, yang saya bilang tadi, ini benar-benar semakin tambah jelas. Tampak jelas sekali semuanya. Nyir Ragil Kuning sangat terlihat. Cantik sekali. Tak lama kemudian, Nyir Ragil Kuning ini mengusap tangannya ke dinding gua. Diusapkan tangannya perlahan dengan menyibahkan jubah kuningnya yang berwarna. Kuning keemasan. Tiba-tiba di dinding gua tersebut, ini muncul tulisan Aksara Jawa Kuno. Boom, 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 boom. Saat itu juga Budia bingung. Maaf, Nyir, saya tidak tahu bacanya apa. Saya nggak ngerti. Itu tulisan apa, saya nggak ngerti. Tapi dalam keadaan mata terpejam ya, di sini masih dalam mata terpejam. Saya tidak tahu maksud tulisan itu. Setelah itu, Nyir Ragil Kuning ini mendekat kepada Budia. Mengusapkan telapak tangannya di wajah Budia. Caaas. Tiba-tiba seketika, dengan mudah, Budia ini tahu maksud tulisan Aksara Jawa Kuno ini. Apakah ini sebuah doa? Apakah ini sebuah mantra? Saya tahu maksud tulisan ini. Boom, Budia tiba-tiba tahu. Setelah itu, Nyir Ragil ini hanya menganggukan. Mengisyaratkan bahwa, tepat apa tebakanmu. Setelah itu, Nyir Ragil Kuning ini langsung mengusap lagi tulisan tersebut dan hilang tulisan itu. Yang ada di dinding gua, itu langsung hilang. Menghadaplah ke selatan. Dia geser terus menghadap ke selatan. Tepat menghadap ke laut. Saat itu juga, Nyir Ragil Kuning tiba-tiba setelah mengusap tulisan tadi, ini berubah lagi menjadi sebuah gambar jurus-jurus silat. Jurus-jurus bila diri. Nyi, maksud ini apa? Kamu akan bisa. Ikuti gambar gerakan ini. Saat itu Budiya pun, ini kok dengan luas, dengan mudah. Dia yang tidak tahu apa-apanya seorang ibu rumah tangga. Baru menikah. Baru mau mempunyai anak. Tiba-tiba, dia dengan luas memeragakan gambar-gambar tarian-tarian sebuah bela diri. Ini dengan luas gerakannya. Ini Budiya dengan langsung hafal. Bener-bener cepat menghafal. Budiya sampai heran. Nyiragil Kuning bilang, kamu bisa. Kamu bagian dari kami. Tak lama kemudian, Nyiragil Kuning pun bilang, sebentar lagi, Ajan Subuh. Kamu harus pulang. Tiba-tiba, Budiya sudah merasakan kembali lagi di kasur. Aku mimpi nggak, Yoh? Aku mimpi nggak, Yoh? Dia udah terbangun lagi di kasur. Udah di rumahnya. Dan nggak lama kemudian, Ajan Subuh lagi. Membangunkan suaminya. Dan keesokan hari, Budiya menceritakan, Pak, aku semalam mimpi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Pak, ini jurus apa? Budiya dalam keadaan hamil memperagakan jurus tersebut kepada suaminya. Nah, suaminya, ini dulunya pernah dilatih yang namanya bela diri. Jadi leluhur-leluhur sebelumnya, pernah mengajarkan bela diri kepada suaminya, si Pak Iyan tadi. Pak Iyan langsung memberhentikan, Bu, kamu tahu dari mana jurus itu? Pergerakan tanganmu itu tahu dari mana? Inilah Pak yang saya temukan. Saya nggak nyimpi, Pak. Saya dengan mudah mempelajari hal itu. Saya tahu. Saya tahu sangat cepat sekali, Pak. Dan mereka bilang, saya bagian dari mereka. Masa sibuk? Nah, saat itu juga, Budiya pun menceritakan, mantra yang ia baca tadi, kalau dari bunyi ragil kuning mengatakan itu mantra untuk kebaikan, suaminya ini nggak paham. Pak, mantranya seperti ini, dibacakan. Akan tetapi di sini memang tidak dikasih tahu ke saya. Di bagian cerita ini, tidak dikasihkan ke tahu saya, ini mantranya apa yang harus dibaca. Intinya pada saat itu, Budiya ini membacakan satu persatu yang ia baca di dinding gua. Dan suaminya ini nggak ngerti apa-apa. Wah, kalau ini saya nggak ngerti, Bu. Apa yang ibu katakan itu aksara kuno? Aksara Jawa kuno? Suaminya nggak ngerti. Pak Ian ini nggak ngerti. Nah, Pak Ian hanya mengatakan kepada Budiya, mungkin Allah ingin menjagamu lewat beliau-beliau itu, Bu. Jadi, jangan berpikir yang negatif. Apapun yang terjadi, kita harus jaga diri. Kamu harus jaga kandunganmu. Kamu harus menjaga kesehatanmu. Mungkin seperti itu. yang kita harus terapkan, Bu. Kita percaya sama Allah, Bu. Nah, mungkin lewat beliau-beliau tadi, ini selalu mendampingi kita, Bu. Iya, Pak. Tapi kok kayak nyata, ya, Pak? Ibu ini bener-bener dibawa ke sana, Pak. Berjalannya waktu, tidak terjadi apa-apa. Semua aman-aman saja. Kandungan sehat, sedikit demi sedikit, rezekinya Pak Ian ini semakin jalan. Hingga pada suatu hari, datanglah seorang tetangga, bernama, Le Wagimun. Di sini tidak disamarkan. Le Wagimun tadi, ini tiba-tiba datang. Pagi-pagi, Pak Ian ini sudah pergi berkebun. Nah, Le Wagimun tadi, ketok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibukain. Eh, Le Wagimun. Ada apa? Dibukain sama Budiya. Ya, aku Pak Teko, saya mau tanya. Kamu itu lagi ngapain sebenarnya sih? Maksudnya, Le? Ada apa, Le? Loh, itu loh. Dari depan rumahmu, samping-samping belakang, itu semua penuh dengan bunga. Aku ya kaget kok. Bunga? Bunga apa, Le? Aku penasaran. Ayo kalau nggak percaya lihat. Makanya aku mampir ke sini. Nah, tapi kok tadi, suamiku nggak lihat ya, Le? Apa karena berangkatnya ini masih petang? Ya, aku nggak ngerti. Aku tadi ini mau lewat tempatmu. Aku lihat kok banyak bunga. Ayo keluar, keluar sini. Ayo keluar. Ya, Le. Akhirnya Budiya keluar ngecek. Dan ternyata bener. Bunga ini bertaburan, mengelilingi rumah. Hah? Kok banyak bunga-bunga kayak gini? Dan di situ, anehnya, ini ada memang banyak bunga-bunga di situ. Akan tetapi, jenis bunga yang bertaburan, mengelilingi rumah Budiya, ini tidak ada satupun yang tumbuh. Di pekarangan Budiya. Terus ini bunga dari mana? Boom! Jenis bunga ini tidak ada di tanamannya. Rumahnya Budiya ini nggak ada. Le Wakimun pun bilang, dia, kalau kamu memang tidak menabur bunga ini, apa firasatku ini bener? Firasatku, Wakimun apa, Le? Ada orang yang mau jahat sama kamu. Boom! Boom! Mau jahat sama saya? Iya. Firasatku mengatakan, ada orang yang mau jahat sama keluarga kamu ini. Aku sama Mas Iyan, mau dijahatin, Le. Iya, firasatku mengatakan seperti itu. Udah, Le. Apaikan saja, mungkin ada anak-anak lewat, atau mungkin kemarin main, atau mungkin sore-sore main, nabur-nabur bunga di deket-deket rumah. Udah gitu aja, Le. Yowes, kalau gitu kalian hati-hati. Aku mau berkebun dulu. Akhirnya, Le Wakimun itu pun pergi. Pada sore-sore main, suami bu dia, Pak Iyan ini pulang. Pak, 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 bapak lihat gak, pak? Belum ibu sapu, belum ibu singgirkan. Apa tuh, bu? Bapak lihat di samping rumah, mengelilingi rumah kita. Apa sih ada, pak? Ada banyak bunga, pak. Bapak coba lihat. Pak Iyan pun lihat. Lah, iyo, bu. Ano apa ini, bu? Muter. Kata Le Wakimun, dia bilang katanya ada orang yang mau berbuat jahat sama kita, pak. Dah. Jangan berpikir seperti itu, bu. Ingat. Sama mimpimu, sama apa yang terjadi dengan kamu, bu. Udah, serahkan semuanya sama Allah. Mungkin itu anak-anak kecil. Iya, pak. Ibu juga berpikirnya seperti itu, pak. Yaudah, yaudah. Bapak lapar. Bapak pengen makan, bu. Bapak pengen makan. Yaudah, yaudah, pak. Makan. Akhirnya mereka pun pergi ke dapur. Jadi, di sini, Pak Iyan adalah orang yang dialogis. Dia tidak ingin membuat istrinya berpikiran, kepikiran, karena istrinya ini sedang hamil. Mungkin sebenarnya, Pak Iyan ini juga punya rasa yang sama. Kok ada yang gak aneh-aneh, nih? Angkat tetapi, sebagai seorang suami, di sini perannya bagus sekali, Pak Iyan ini menenangkan istrinya. Hingga pada akhirnya, ini mengalihkan cerita, dan mereka pun makan bersama. Singkat cerita, berapa hari kemudian, Lek Wagimun itu, pagi-pagi buta, datang lagi. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Yan, 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 dan gak lama kemudian, Pak Iyan keluar. Ada apa, Lek? Aku pinjam keretanya. Kalau di daerah sana, ini di daerah Aceh, Medan gitu kan ya, menyebut kendaraan roda 2, sepeda motor, ini menyebutnya dengan nama kereta. Aku pinjam keretanya, aku pinjam sepeda motornya. Buat apa, Lek? Surep, adekku, sakit. Aku pinjam sepeda motornya. Oh iya, Lek, yaudah, langsung dibawa ke mantri aja, Lek. Hingga pada akhirnya, Lek Wagimun, ini meminjam sepeda motor, dan membawa adeknya, yang bernama Surep, ini ke mantri. Singkat cerita, setelah pulang dari mantri, dikasih obat. Ya kan, dikembalikan lagi ini sepeda motornya. Akan tetapi, singkat cerita, sakitnya Surep, ini sampai 21 hari, ini gak sembuh-sembuh. Boom! Udah 21 hari nih. Lek Wagimun ini kebingungan, sudah 21 hari. Pak Yan ini sering nengok, menuju ke 21 hari, ini Pak Yan ini sering nengok, gimana Lek kondisinya? Masih seperti ini, dan tambah parah. Nah, hingga pada akhirnya, tepat di hari ke-21, didatangkan orang pinter, namanya Wa Imam. Nah, pada saat itu, Wa Imam ini ngatasi, kondisinya Surep. Saat ngatasi segala macam, ternyata, boom! Hasil dari deteksinya Wa Imam, mengatakan, ini dia kena santet, tapi dia ini keseliring. Sebenarnya bukan ke arah dia, santetnya. Boom! Ini justru, malah ke rumah itu, menunjuk rumah Pak Yan. Boom! Karena memang deketan rumahnya. Sebenarnya santet itu ke arah rumah itu. Akan tetapi, ini si Surep, dia ini lewat di situ, dia ini terkena jebakan. Ini santetnya, sar! Boom! Kok bisa? Wa Imam pun, mengatakan kepada, Lewa Gimun. Gini mas, jadi, ini medianya lewat bunga. Bunga itu sudah ditaburkan. Nah, Lewa Gimun ingat, nah, memang aku pernah melihat, di rumahnya Pak Yan, di rumahnya si Yan, ini banyak bunga-bunga. Aku sempat mengingatkan, aku punya firasa tidak enak, tentang taburan bunga itu. Benar-benar mas, benar. Nah, ini kenapa jadi adekku yang kena. Nah, di sini Wak Imam pun bilang, adekmu ini yang menginjak terlebih dahulu, sebelum, yang bersangkutan menginjak. Nah, pada saat itu, Lewa Gimun ini tanya sama ke Wak Imam. Wak, aku mau nanya. Ini kok bisa? Orang itu mau nyantet rumahnya Yan. Ada apa Wak? Sebenarnya ada masalah apa? Kalau dari terawangan saya, yang jelas, orang yang mengirim santet tersebut, ini dia dendam. pengen seluruh warganya Yan, itu meninggal semua. Karena apa? Dia ini ketahuan mencuri. Itu yang ada di gambaran saya. Ketahuan mencuri? Mencuri apa? Yang jelas, Yan sebenarnya tahu. Nanti kamu bisa tanyakan ke Yan saja. Yang jelas, aku mau nangani adekmu. Singkat cerita, Wak Imam ini ngatasi surip, surip kembali disuruh istirahat. Ini, santetnya ini ditanggal sama Wak Imam. Nah, disinilah, Lewa Gimun ini penasaran. Yan tahu. Yan tahu orangnya berarti. Singkat cerita, akhirnya Lewa Gimun datanglah ke tempat Pak Yan. Assalamualaikum Yan. Yan. Ya, Waalaikumsalam Pak. Malam-malam ini. Duduklah ngobrol disitu. Ada apa, Tolek? Yan, aku sudah tahu penyebabnya semua tentang sakitnya adekku. Ini semua, ini ada hubungannya sama kamu. Loh, kok ada hubungannya sama saya? Oh, apa ini? Nah, pada saat itu, Budiha pun ikut duduk disitu. Ada apa, Tolek? Ada apa, Tolek? Saat itu Budiha perutnya semakin membesar kan, karena masih hamil. Pada saat itu, Lewa Gimun cerita, aku kan datangin orang pinter untuk ngurusin adekku. Sudah 21 hari gak sembuh-sembuh. Kamu tahu sendiri. Ini ternyata adekku ada yang nyantet. Nah, dia ini gak sengaja kena santet itu. Arah santetnya sebenarnya ke keluarga sini. Keluarganya kamu. Bukan ke adekku. Loh, kok bisa? Jadi gini, kata Wak Imam, kamu pernah mergoy orang yang sedang mencuri papan. Apa pernah? Betul kayak gitu. Nah, orang itulah yang mengirim santet ke sini. Yang menaburkan bunga pagi-pagi. Kamu ingat pada waktu itu banyak bunga di sini? Ingat kamu. Iya, aku ingat. Aku ingat. Oh, jadi orang itu. Jadi orang itu. Nah, di sini baru disamarkan si pelaku. Kita sebut saja, ini namanya Aris. Jadi, Pak Ian ini pernah namanya pulang berkebun. Dia saat pulang, melihat Pak Aris ini sedang nyolong papan-papan. Papan-papan kayu dari kebun buah milik orang. Nah, di sini, Pak Ian ini sempat negur. Pak, sedang apa, Pak? Woi! Pak! Pak! Nah, yang namanya Pak Aris ketakutan. Pak Aris ngapain sih? Kok dia anegra geriknya? Nah, Pak Aris langsung pergi. Nah, itulah akhirnya. Pak Aris, daripada Pak Ian ini bocor ke warga nantinya, Pak Aris mengirim santet ke keluarganya Pak Ian. Akan tetapi yang terkena justru malah surip. Adiknya Lekwagimun. Sehingga cerita, berjalannya waktu surip semakin membaik. Karena sudah ditangani oleh Wa Imam. Akan tetapi yang namanya Pak Aris, yang memang awalnya sering banget kumpul sama warga, dia malu. Malu dia. Udah gak lagi-lagi ketemu-temu warga. Sering di rumahnya. Singkat cerita, di usia kandungan Budiah yang ke sembilan bulan, tumben-tumbennya pada suatu hari, ini masih jam tujuh malam ya. Baru jam tujuh malam. Budiah sama suaminya ini ngantuknya minta ampun. Kok tumben ya Pak? Ngantuk banget ya Pak. Biasanya kita ini tidur jam sepuluh, jam sembilan. Ini kok jam tujuh udah ngantuk banget. Nah, mereka memutuskan untuk istirahat. Udah Pak, ditutup-tutup aja pintunya. Ibu juga mau istirahat Pak. Mereka akhirnya memutuskan untuk tidur. Pindahlah mereka ke kamar. Nah, saat pindah ke kamar, ini tidur kurang lebih mungkin baru setengah jam atau apa, ini tiba-tiba Budiah ini mendengar. Ada suara, langkah kaki kuda ini berhenti. Dan loncengnya ini terdengar dengan jelas. Jadi kayak dokar, suara dokar. Kalau Delman, kok kayak ada suara kuda? Pak? Pak? Bapak? Dengar suara kuda nggak? Pak? Pak? Nah, ngantuk bu, ngantuk bu, ngantuk bu. Nah, di sini, suaminya yang namanya Pak Ian ini, dia ngantuknya bukan main. Hingga pada akhirnya, Budiah, dia berani mengecek sendiri dengan kondisi sedang amil nih. Ngecek kayak apa sih? Ada apa sih? Kok ada suara kuda? Perasaan tetangga di sini nggak ada yang punya kuda. Saat itu juga Budiah ini keluar. Dan saat Budiah keluar, Budiah kaget. Ternyata yang datang, Bunda Ratu. Nah, bagaimana? Kalian selamatkan? Bunda? Iya, Bunda. Kami selamat. Sandet itu sangatlah berbahaya. Akan tapi tenang saja. Kami akan melindungi keluargamu. Marilah naik. Marilah naik ke kereta ini. Budiah diajak naik kereta kencana itu. Lengkap dengan segala pernik perhiasan. Dan saat itu juga, Budiah disuruh memegang ukir-ukiran yang berbentuk ular. Peganglah ukiran berbentuk ular itu. Ayo ikut Bunda. Akan Bunda tunjukkan sesuatu untuk kamu. Bunda Ratu mengajak Budiah. Kuda itu jalan. Kereta itu terus melaju. Dan tibalah kereta tersebut ini di tepi pantai. Kuda pun yang tadinya berlari kencang. Kini mulai memelan. Pelan, 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 pelan. Dan menuju ke sebuah pohon besar. Setelah itu, Kuda itu berhenti. Ayo nak kita turun. Bunda Ratu mengajak Budiah ini untuk turun. Bawa keranjang bunga ini. Dia kaget. Perasaan tadi gak ada bunga-bunga disini. Ini kenapa jadi kereta ada keranjang-keranjang. Tempat bunga-bunga. Ini buat apa Bunda? Bawalah. Ayo kita turun. Bunda Ratu turun begitu juga. Budiah itu turun. Membawa keranjang bunga. Setelah itu menuju ke pohon besar itu. Dan ternyata di bawah pohon besar itu ada dua makam. Nah pada saat itu dia tanya. Bunda maaf, ini makam siapa? Ini makam Presiden Republik Indonesia yang pertama nak. Ini Pak Soekarno. Ini makamnya Pak Soekarno. Dia kaget. Ini makamnya Pak Soekarno. Iya nak. Dan makam satunya adalah seorang jenderal. Pahlawan kita nak. Taburkan bunga itu. Taburkan? Dia pun langsung menaburkan bunga itu. Begitu juga dengan Bunda Ratu menaburkan bunga itu. Bunda, kenapa Bunda mengajak saya ke tempat ini? Tanya dia. Nah, kamu masih ada ikatan saudara pada Pak Soekarno nak. Bum, 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 kaget dia. Lah masa iya saudara dari mana? Dia pada saat itu yang di bawah, di bawah alam sadarnya dia kan. Berarti ini kondisinya. Dia ini antara ini bener nyata apa enggak gitu kan. Ini dia masih sempat berpikir, ini aku saudara sama Pak Karno dari mananya? Kok dari dulu kok ibu saya atau kakek saya atau siapa kok enggak pernah cerita? Dia sendiri aja enggak percaya. Pada waktu saya telpon, dia pun mengatakan, sampai saya enggak percaya sendiri mas. Sedulur dari mana? Saudara dari mana? Saya sampai sekarang saya masih bingung. Tapi, di mimpi itu terus menerus dateng mas. Dan mengatakan hal yang sama. Itu yang saya rasakan. Kata pengirim cerita seperti itu. Nah, singkat cerita setelah menabur bunga, Bunda Ratu pun bilang, Ayo nak, saatnya kamu pulang. Kembali lagi naik kereta. Pada saat itu jalanan ini jauh beda dengan jalanan awal. Dia pun bingung. Loh, ini kok jalannya enggak kayak yang awal? Ini lebih indah. Ini aku mau dibawa kemana? Akan tetapi dia ini enggak cerita lagi, enggak tanya lagi sama Bunda Ratu. Setelah itu, enggak lama kemudian kereta pun berhenti. Turun langan. Kamu jalan lurus. Ingat, jangan pernah kamu menoleh ke belakang. Kamu jalan lurus saja nak. Iya bunda. Akhirnya, Budya pun ngikutin arahan dari Bunda Ratu. Budya jalan lurus. Enggak berani menoleh ke belakang lagi. Udah lurus, jalan, jalan, jalan. Dan enggak lama kemudian, PUM! Terdengar azan subuh. Anehnya, Budya kembali lagi di kamar. Hah? Aku sudah ada di kamar ini. Tapi, tapi ini nyata. Dan enggak lama kemudian terdengar azan subuh. Nah, saat itu juga, Budya langsung membangunkan suaminya. Setelah itu mereka pun sholat. Setelah sholat selesai, Budya ini cerita sama suaminya. Dan suaminya mengatakan, Berarti kita ini dilindungi Allah lewat beliau-beliau. Mungkin dulu-dulunya leluhur kamu. Ini memang ada yang keluarganya dari Pak Soekarno. Singkat cerita, berapa hari kemudian, dia ngerasain perut yang sangat sakitnya luar biasa. Nah, sore hari, saat dia ini sedang menyapu, tiba-tiba, ini ibunya Lekwagimun, ini seorang mbah-mbah, ini bilang sama dia, Nah, kok kamu masih nyapu-nyapu? Itu sebentar lagi kamu melahirkan. Iya, Simba. Nah, dia ini memang udah nggak kuat. Hingga pada akhirnya, ini ibunya Lekwagimun, ini membawa dia ini masuk ke dalam rumah. Rumah, dibaringkanlah di situ. Tiba lah maghrib. Sebentar lagi kayaknya kamu lahiran. Tak tinggal sholat dulu ya, sebentar saja. Nah, ibunya Lekwagimun ini pulang. Pak Ian, ini menunggu juga di situ. Menunggu lahir anaknya. Bu, kamu nggak apa-apa, Bu. Yang kuat ya, Bu. Yang kuat ya, Bu. Anehnya, setelah maharif usai, ini justru Budiya ini ketiduran. Budiya bermimpi, ada seorang perempuan cantik dengan menggunakan pakaian pendekar, layaknya pendekar. Ini orangnya cantik sekali. Dia bersilah tepat di tengah-tengah pintu depan rumah. Boom. Jadi perempuan tersebut yang menggunakan pakaian serba seperti pendekar berwarna hitam, perempuan itu cantik, ini dia duduk di tengah-tengah pintu, pintu utama, dan mengatakan kepada Budiya, aku diutus untuk menjagamu. Boom. Sebentar lagi, bayi itu akan lahir. Boom. Boom. Gak lama kemudian, tiba-tiba, dia ini dibangunkan. Nak, nak bangun. Kamu mau lahiran kok malah tidur? Dia pun kebangun. Hah? Pendekar itu kemana? Pendekar itu kemana? Pendekar apa, Tona? Ternyata yang membangun adalah mertuanya dia. Beliau datang ke situ. Karena memang mendengar ya kan, ada orang yang mengatakan bahwa dia ini mau lahiran, mertuanya datang ke situ. Nah, setelah mertuanya datang di situ, dia pun cerita. Kemertuanya, ke Pak Ian juga diceritain. Tadi ada pendekar ke sini, utusan dari bunda. Karena sebentar lagi aku akan melahirkan. Anehnya, gak lama kemudian, perutnya Budi yang ini tanpa rasa sakit, tanpa rasa apa, ini lahiran dengan mudah. Dan lahirlah seorang bayi perempuan. Cantik sekali. Dan, sesuai dengan apa utusan dari bunda ratu. Saat bayi itu lahir, ada mertua, ada beberapa warga juga di situ. Setelah bayinya dia ini lahir, semua ini seneng. Bayi itu nangis. Tepat, pada saat bayi itu nangis, dibarengi dengan suara burung hantu yang bertengger ada di pohon kelapa depan rumahnya. Pak Ian pun segera ngecek. Hah? Kok ada burung hantu? Saat burung hantu itu dicek, ke depan, suara burung hantu itu berubah menjadi suara cekikikan kuntilanak. Dan tak lama hilang suara itu. Dan sesuai dari arahan bunda ratu, pada akhirnya, Pak Ian dan Budiya ini memberikan nama kepada bayi yang baru lahir tersebut, seorang putri. Ini diberi nama Sri Sukma Sari. Bayi perempuan yang sangat cantik sekali. Dari mertuanya Budiya, mengatakan, ditambah Novi Triangio, ya biar berkah. Ini dari mertuanya si Budiya. Jadi Sri Sukma Sari Fitriani. Hingga pada akhirnya membesarkan putrinya tersebut. Berjalannya waktu, segala gangguan-gangguan atau apapun segala macem ini tidak pernah mereka rasakan. Bahkan menjalani hidup dengan penuh kebahagiaan. Ini yang mirim Sandet Al-Aris atau segala macem. Ini sampai malu sendiri. Ini hilang sendiri. Dan berjalannya waktu, Bu Sumirat atau Budiya, mereka pun berpindah ke Pekanbaru. Dari Aceh, pindah ke Pekanbaru. Nah, setelah dari Pekanbaru tadi, berjalannya waktu, Bu Sumirat ini masih sering penasaran dengan apa yang ia alami. Kok aku ini katanya saudaranya atau aku ini masih ada darah dengan Pak Sukarno? Itu terus sering terjadi. Di dalam mimpinya, di dalam lamunannya, segala macem. Seperti itu. Presiden Republik Indonesia. Kenapa saya beri judul Bunda Ratu menyebut nama Presiden? Presiden pertama Republik Indonesia. Katanya ini masih darah, sedangkan Budiyahnya sendiri. Ini gak yakin. Saya ini kan gak percaya saya ini, mas. Apalagi saya ini dari sebelum-sebelumnya saya, ini ada darah-darah Cina. Apa iya, mas? Saya kok aneh sendiri, mas. Tapi ini saya pengen berbagi ke cerita di channelnya Mas Rian Agus Widodo. Biar semua ini tahu. Inilah pengalaman saya. Dan jangan ada yang disamarkan, mas. Kecuali pengirim santai tersebut. Dan ini cerita tahun 88. Udah lama banget. Nah, itulah cerita yang dikirimkan oleh Budiyah. Pengalaman beliau. Dan saya mengucapkan terima kasih. Di sini cerita yang sangat epic sekali. Pengalaman yang sangat berharga sekali. Belum tentu semua orang mendapatkan pengalaman seperti itu. Dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam saya bercerita. Mohon dimaafkan Budiyah ya. Nah, mudah-mudahan saya berdoa. Budiyah dan keluarga selalu dilindungi Allah SWT. Amin. Dijaukan dari marah bahaya. Amin. Pesan di sini, monggo silahkan buat kalian yang di rumah segala macem, monggo ditulis di kolom komentar tentang cerita ini. Saya juga mengucapkan buat teman-teman yang udah ngirim cerita, bersabar menunggu. Saya mau ucapkan banyak, mohon maaf kalau ceritanya ini lambat. Karena apa? Memang banyak sekali. Ya. Dan saya akan memilah-memilih. Memilah-memilih yang dimana ceritanya ini mudah dipahami. Karena banyak ceritanya ini yang susunannya ini membingungkan. Nah, caranya gimana sih, Mas? Biar ketika saya ngirim cerita, Mas Rian ini dan tim Mas Dodo ini gak bingung. Caranya gimana? Nah, caranya kalian bisa lihat ke layar layar monitor. Dikirim per paragraf. Diketik per paragraf, kirim. Per paragraf lagi, kirim. Per paragraf lagi, kirim. Kayak tulisannya Budiyah. Bener-bener rapih. Nah, ini. Coba Mas Dodo, seperti apa? Kirimannya. Ini ada nih. Ini contoh ya. Kan banyak nih ya. Ini pada ngomong, Mas di ceritanya Mas Rian ini pada ngamur gak sih? Apa gimana sih? Apa Mas Rian ini? Apa gimana? Ini cerita kiriman semua dari subscriber. Makanya kita harus menghargai. Nih, contohnya seperti ini. Bisa dilihatin gak Mas Dodo di situ? Di scroll Mas Dodo. Oke? Oke. Nah, seperti itu. Jelas jadinya ya. Nah, kirimnya kemana? Kalian bisa kirim ke DM Instagram saya. At Dodo Sinjo. Atau, kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya yang tadi. Itu di handphone tadi itu. 08 58 704 33336. Tiga-nya empat kali. Saya ulang. 08 58 704 33336. Tiga-nya empat kali. Oke? Nah, di-save dikasih nama dan nama kota kalian. Agar ini tidak ketumbuk dengan WAWA lain. Gitu ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih buat para pengirim cerita. Dan sebentar lagi kita akan menuju ke 100 ribu subscriber. Kita akan bikin giveaway lagi. Jadi buat kemarin yang, Mas, aku kok gak menang sih? Saya sebenarnya udah deg-degan sendiri sebelum saya bikin giveaway. Beneran, saya udah deg-degan sendiri. Nanti pasti ada yang kayak gini nih. Mas, aku udah bikin kok gak dimenangin sih? Saya udah kepikiran kayak gitu. Saya pengennya saya menangin semua. Tapi yang ada saya sama Sruti jual ginjal. Buat bikin kaos sampai banyak banget. 100 ribu piece gitu. Canda-canda gitu, teman-teman. Akhirnya ya semampu kita dulu gitu. Di kemudian hari mudah-mudahan kita banyak rejeki. Ada rejeki. Terus akhirnya kita bisa bikin hadiah yang banyak. Amin. Saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel saya ini. Selalu dilintih Allah SWT. Dijaukan dari Marabaya. Yang belum sukses segera disukseskan. Yang belum mendapatkan jodoh segera diberikan jodoh. Amin. Ya kan? Yang lagi sakit segera diangkat penyakitnya. Amin. Sehat selalu panjang umur. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif tinggalkan komen share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. 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 Mereka ada di antara kita.